Agar anak ayam atau DOC-nya aman dari gigitan tikus Ingat ya, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahirnya anak ayam atau DOC Dari telur yang sudah menetas Merupakan momen terindah Dan tanda bahwa usaha ternak ayam kita akan berkembang Makanya kita wajib merawat mereka semampu kita Agar mereka bisa tumbuh sampai dewasa Salah satunya menyediakan kandang atau box anak ayam yang anti tikus Yap, ini dia cara buat box DOC atau kandang anak ayam sederhana dan anti tikus Kandang anak ayam atau box DOC yang akan kita buat Berukuran panjang 80 cm Lebar 45 cm Dan tinggi 70 cm Pertama-tama ukur 20 cm Kayak ini ya sahabat uhuy Untuk jarak alas kandang ke tanah Di kayu yang berukuran 70 cm Kemudian rakit dengan dipaku Dengan kayu yang berukuran 80 cm Seperti ini ya sahabat uhuy Dipaku semua 4 sisi-sisinya Kita buat 2 buah ya Ini untuk bagian sisi depan dan belakang kandang Seperti ini Kemudian rakit dan paku Dengan kayu yang berukuran 45 cm Ini untuk buat sisi samping kandang Lalu rakit dan paku juga sisi satunya lagi Seperti ini ya sahabat uhuy Samping satunya jangan lupa dirakit juga ya Dan dipaku Seperti ini ya Di bagian depan ukur dan tandai seperti ini Untuk pembuatan pintunya Ini proses pembuatan kerangka pintunya Perhatikan model dan cara memakunya ya sahabat uhuy Lalu kita rakit di bagian depan Yang tadi kita sudah ukur Seperti ini ya sahabat uhuy Lalu kita paku ke 4 sisi-sisinya Atas dan bawah Khusus bambu alas di bagian pintu Kita potong seperti ini Perhatikan ya Dan dipaku Untuk alas yang lainnya Dibuat sama aja Seperti ini ya sahabat uhuy Lalu kita rakit dengan dipaku Di kandang bagian bawah Atau alas kandang Dengan rapi ya sahabat uhuy Nah kalau sudah rapi seperti ini Tinggal proses buat pintunya Ini proses buat pintunya Perhatikan ujung kayu yang dipotong Dan model pintunya ya sahabat uhuy Kemudian rakit seperti ini Lalu dipaku ke 4 sisinya Berikutnya tutup dengan kawat waring Seperti ini ya Disesuaikan dengan lubang pintunya Kemudian jepit dengan bambu Bagian samping dan bawah Khusus bagian atas Kita pasangkan grendel pintu Seperti ini ya sahabat uhuy Berikutnya Kita pasang engsel di rangka pintu bagian bawah Dua buah Seperti ini ya sahabat uhuy Kemudian rakit pintunya Di rangka pintu Di kedua engsel yang terpasang di rangka pintu Seperti ini Jadi dah pintu kandangnya Bisa dibuka tutup seperti ini ya Lanjut di bagian depan Kita pasang juga kawat waring Sesuaikan ukurannya Dengan dijepit pakai bambu Dan dipaku ya sahabat uhuy Jepit semua bagian sisi-sisinya Sisi samping Bawah Dan atas Sisi satunya juga pasang bambu ya Agar rapi dan kuat Seperti ini Langkah selanjutnya Pasang triplek di bagian samping Tujuan pakai triplek Agar anak ayam tidak mudah kedinginan Dan bebas dari tikus Dan dipaku dengan paku payung kecil ya Seperti ini Samping satunya juga dipasang triplek Dengan ukuran yang sama Sekarang kita pasang triplek di bagian belakang kandang Jangan lupa paku dengan paku payung juga ya Sahabat uhuy Agar lebih kuat Bisa tambahkan bambu kecil Seperti ini Di keempat sudut kandang Dan dipaku juga ya Sahabat uhuy Selanjutnya pasang triplek di bagian atas kandang Seperti ini Kemudian pasang paku payung Di kawat waring bagian pintu atas Seperti ini ya Sahabat uhuy Kemudian buat lubang di triplek bagian atas Untuk lubang kabel Dan tempat lampu kandang Lalu kita pasang petengan lampu Di kabel bagian dalam kandang Dan pasang lampunya juga Untuk tinggi rendah lampunya Nanti kita tinggal sesuaikan aja Untuk penguncinya Bisa menggunakan jepitan kayak ini ya Jereng-jereng Kandang anak ayam Atau box DOC anti tikus Sudah selesai Dengan rapi dan sederhana Yang memiliki ukuran panjang 80 cm Lebar 45 cm Dan tinggi 70 cm Untuk penjagaan dari hama tikus Kalian bisa olesi kaki kandang Dengan oli bekas Seperti ini ya Sahabat uhuy Agar anak ayam atau DOC nya Aman dari gigitan tikus Ingat ya Mencegah itu lebih mudah Daripada mengobati Terakhir Kalian pindahkan anak ayam atau DOC Ke kandang barunya Sediakan juga pakan dan minumannya ya Agar anak ayam sehat Dan berkembang sampai dewasa Gimana Mudah kan buatnya Ulangi videonya Bagi yang masih bingung Terima kasih Untuk selanjutnya Kita belajar apa lagi ya Tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu hobi Ingin belajar ilmu sukses Dari wanita cantik Klik videonya Bye-bye Sampai jumpa